dengan mancan, nangkan, vanput, vanpul lahat. Vansob, vansao. Tawa. Van telak. Memang oder? Van telak juta! Saman, di kap Amcik- should know! Jasmine Tarahakap mimik sujuなんだatürk Halo teman-teman, semua gimana kabarnya hari ni. Berkati-kati, Maï? Aku harap teman-teman sehat Selalu ya, supaya apa? Supaya teman-teman dapat konsentrasi untuk ikut pelajaran di video kali ini. Pada video kali ini kita akan langsung Bedah nama-nama hari dalam bahasa Thailand Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai Yang pertama kita perlu tahu dulu nih, bahasa Thailand-nya hari Ini dia sarannya Kita bedah ya, ini terdiri dari Wawen Lalu ada apa tuh di atas? Ada mehanikam Atau ini adalah perubahan dari sara A pendek Karena ada final kosonannya Dan di sini final kosonannya adalah apa? Nonu Jadinya One Nadanya akan siang saman Karena apa? Karena ya ini tidak ada tanda baca apapun Dan wawen ini kelas rendah Endingnya tetap Perkosonan hidup Jadinya One Akan tetap siang saman Oke? Nah, untuk selanjutnya kata One ini akan kita pakai terus Karena kita kan mau nyebutnya Hari A, hari B, hari C Jadi depannya pasti One Dimulai dari hari yang pertama Adalah wan apa? Wan ad hit Wan ad hit Oke? Mari kita bedah Wan-nya kita udah tahu Oke? Jadi kita singkirkan dulu Kita mulai dari yang Oang ini Oang ini hadir untuk menemani vokal yang berdiri sendiri Atau berdiri di depan Ini ada vokal apa? Vokal A Vokal A Jadi depannya A akan flat siang saman Karena Oang ini kelas menengah ya Karena Oang ini kelas menengah ya Ditemani vokal A panjang tanpa tanda baca Jadinya siang saman A Lanjut Selanjutnya ada Torhan Ya Torhan Di atasnya ada apa? Ada serai Ya I panjang pendek Pendek Oke? Setelah itu di sampingnya ada final konsonan Apa ini? Total Oke? Total Jadi kelas rendah Ya Vokal pendek Final konsonan Mati Karena total ini huruf T ya T ini mati ya Total Jadinya Jadi siang apa? Siang tri Jadinya Hit Hit Oke? Jadinya Wan ad hit Wan ad hit Oke? Nah terus ujungnya itu apa? Ujungnya itu ada Yoyak Dengan galan Yang berarti Tidak perlu kita hiraukan Kita fokuskan Tapi tetap Saat penulisan Harus tetap ditulis Hari yang kedua Adalah Wan apa? Dibacanya adalah Wan can Wan can Oke? Kenapa bisa kayak gitu? Kita bedah Yang pertama Wan disingkirkan dulu Ambil Cocan Oke? Cocan Ditambah apa? Vokal apa itu? May hanekan Kenapa? May hanekan Karena Sarang A pendek Ada final konsonan Akhirnya berubah Jadi may hanekan Ulang lagi ya May hanekan Jadi cocan May hanekan Nono Jadinya Can Oke? Ya Lalu ada Korhan Dan Rora Rora Dengan galan Yang berarti Rora tidak kita baca Tapi Kalau bisa nih teman-teman Ingat TR Torhan Dan Rora Dia saat galannya Ada di Rora Torhan ini juga Tidak dibaca Coba cek lagi Untuk video tentang galan Jadinya kita bacanya cuman Cocan Serang A Atau may hanekan Terus abis itu Torhan Jadinya Eh Toto han lagi Nono Jadi dibacanya Can Siang apa? Jadinya Siang Saman Karena apa? Kelas mendengar Vokal pendek Tapi Tetap hidup Karena final konsonan hidup Jadinya Can Oke? Jadinya Wancan 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 Kok cek mai? Setelah hari sini Hari apa? Hari Selasa Ini dia Ya Wannya Kita singkirkan lagi Kita masuk ke kata selanjutnya Dibaca kayak gimana? Dibacanya adalah Angkan Angkan Gimana bisa kayak gitu? Nah beda Oang Muncul Lagi-lagi Karena Vokal mau berdiri duluan May hanekan Ya Ngongu Ang 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 Oke A-nya pendek Lalu ada Kokwai Sara'a Rorya Jadinya Kan Kan Blom Itu kan Rorya Kenapa bisa Kan Karena Rorya Akan berubah menjadi N Jika menjadi final konsonan Jadinya Angkan Angkan Jadinya Ditambah wan lagi Wan angkan Wan angkan Keseluruhannya Angkan dibaca Siap saman Atau nada datar Karena wan Memang datar ya Ang Ya Itu gak ada tanda baca apapun Kan Juga tidak ada tanda baca apapun Dan tetap hidup Lanjut ya Udah hari selesai Hari apa? Rabu Kita punya aksara yang sedikit simple Wannya kita hapus Sisa 3 aksara Aksara apa aja? Dimulai dari asara Pophan Sama Seraku Ya Vokal U Pendek yang dibawah itu U ya Dan ditambah Totong Yang berarti Saat kelas rendah Vokalnya pendek Ya Ketemu dengan Apa nih Final konsonan hidup Mati Mati Itu akan menjadi Siang 3 Jadinya Put Put Oke Hari Rabu Kalau tadi yang terpendek Sekarang kita munculin yang terpanjang Ini dia Jadi warnanya kita singkirin dulu Kita baca Perhat Sebody Perhat Sebody Memang panjang ya Oh iya Kalau misalnya teman-teman mau lebih pendek Sebody Bisa teman-teman singkirin Jadi Perhat Ya Perhat Cukup Jadi Wan perhat Atau Wan perhat Sebody Bebas Terus teman-teman Kita bedah Yang pertama Ada pophan Dan R Pendek Ini vokal R ya R Jadinya Pophan Ketemu Vokal R Pendek Yang berarti Kalau pendek apa? Mati Berarti itu Siap 3 Nah Tapi Si Hophan Ini kan Saat berhubung dengan R Ini kan Agak sedikit sulit ya Jadi memang Ada beberapa Aksara Yang jika bertemu nih Dua Aksara Bergabung menjadi satu Dia tidak bisa menjadi seperti Cry Atau Fly Tapi dia lebih Harus dipantulkan dulu Kalau teman-teman belajar dari latin Mungkin ada huruf A nya Tapi kalau bisa dari Aku pribadi Belajarnya Ya boleh lah Kalau baca latin Tetap ada A nya Tapi aku lebih Menekankan ke diri aku sendiri Oh ini itu pantulan Jangan dikasih A Karena Nanti kita akan refleksnya Terlalu panjang lah A nya Atau Jadi kayak sedikit Kaku lah Kayak gitu Jadi aku lebih Menaruh logika Dalam diri aku sendiri Ini harus dipantul Contoh kata yang paling sering Adalah Sepai di mai Ya Jadinya Ini kan tulisannya So se Bawa mai Kayak dipantul dulu Karena S sama B Untuk bergabung tuh Gak bisa langsung Gak kayak Pray Oke Oke udah jangan kepanjangan Intinya gitu ya Ini jadinya Perhat Perhat Hat Hat Ada Hoheed Ketemu Maihanekat Lalu ada So se Jadinya Berubah jadi huruf Re Yang berarti Siang E Jadinya Perhat Oke Dan kalau misalnya Yang digabung Ini kita taruh di dalam kurung ya Jadi Ada Bobe mai Dodek Sama sarak I Yang di dalam kurung Nah Untuk so se Ini dia akan dibaca lagi Jika kita mau gabungin lagi Jadinya Perhat Sa Jadi T nya itu Kita balikin lagi Keluarin jadi S lagi Jadi gak Perhat Sa Perhat Sa Oke Perhat Sa Kayak gitu ya Jadi untuk Nadanya Untuk kayak so se Ini karena dia Sa Jadi kayak Mati ya Dia akan Siang E Jadi Perhat Sa Perhat Sa Kayak gitu Kita munculin lagi yang Bobemai Dot ekstra I Nah untuk Bodi Bodi Ini Sama seperti yang di depan tadi Ini adalah pantulan Kalau untuk aku ya Versi aku menghafalnya Versi logika aku Ini adalah pantulan Sehingga yang Bobemai Nadanya akan Siang saman Jadi pantulannya akan menjadi Bodi 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 Oke Jadi saat tiga bukan Parhat Sabode Parhat Sabode Oke Parhat Sabode Selanjutnya lagi Kita masuk ke hari Jumat Jadi disini ada Wansuk 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 Wane Kesikirin lagi Kita masuk ke Sub Disini ada Sosala Oke Lalu ada Saraku Dan Kokai Oke Lalu di endingnya itu ada Rorga Tapi dengan Jalan Kalau begitu Rorganya tidak perlu kita hiraukan Kita hanya bahas Sosala Saraku Kokai Oke Disini Sosala Kelas Tinggi Bu Pendek Kokai Berarti Vanil Kosanan Mati Yang berarti Kelas tinggi Akan menjadi Siang E Karena apa Vokalnya pendek dan Mati Jadinya So Oke So Jadi kalau digabungin Wansuk 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 Tapi tetap Saat nulis Norilah Ini akan ikut ya Jadi Wansuk Tetap ya Tidak dibaca sama sekali Lanjut lagi Ke hari yang terakhir Ada hari apa Hari Sabtu Langsung aja Wannya kita singkirin dulu Kita baca Sao Sao Terdiri dari So Se Sara Au Oke Dan di endingnya Ada lagi-lagi Ada ro-re Dengan galan Jadi kayaknya di Nama-nama hari ini Galan banyak banget ya Sao So Se Sara Au Kelas tinggi Dan vokal panjang Jadi langsung aja ya Siang Cetawa Sao Sao Jadi Wansau Oke Siang Cetawa Nah itu dia Nama-nama hari Dalam bahasa Thailand Kita mulai Setelah kita tahu Nama-nama hari Ketujuh nama hari tersebut Tentunya kita mau tahu dong Dalam tujuh hari Ini kan disebut apa Disebut satu minggu Berarti minggu itu Dalam bahasa Thailand Apa sih Ini dia Kita bedah So Se Me Han Ga Pop La Jadinya Sa Karena apa So Se Kelas tinggi Ketemu vokal pendek A Dan pop Sebagai P Final kosa Jadinya Sa Siang E Sa Dilanjutkan Dodek Sara A Lalu ada Hohip Dengan galan Hohip Dengan galan Ini tidak dibaca Jadinya Da Dodek Dasara A Vokal panjang Jadinya Plans Yang sama Jadinya Sabda Sabda Ini adalah Minggu Atau Minggu Itu kan salah satu nama hari Di bahasa Thailand Jadi hari minggu itu ada apa One Ad Jadi Jadi Kalau misalnya itu hari minggu ya Harinya kita singkirin Berarti minggu itu apa Ad Jadinya Selain Sabda Ad Juga bisa dipakai Untuk mengartikan Minggu Jadi Bisa kita simpulkan Neng sabda Me Jadwan Rewa Jadwan Riawa Pen Neng sabda Oke Selanjutnya Ada Hari ini Ya Sama aja One nya Ada juga Kita singkirin dulu Ini Dalam bahasa Thailand Ini adalah Ni Ni Nonu Serai Dikasih Maito Jadinya Ni Ni Siang Tri Kenapa? Karena kelas rendah Saat dikasih Maito Vokalnya panjang Akan menjadi Siang Tri Naik satu level Oke Jadinya Ni Kalau bisa ngomong hari ini Gimana? Wani Ini dia Kita mulai dari Moma Ya Serai E Serai Oke Dikasih Mei Ya Jadinya Gimana bacanya? Mua Mua Ya Siang To Karena Moma Kelas rendah Ketemu Mei Akan menjadi Siang To Karena satu level Liatasnya Oke Jadinya Mua Selanjutnya Selanjutnya ada Wowen Secara Anono Jadinya Wan Mewan Mewan Selanjutnya Yang tadi lagi Ni Atau ini ya Jadi Mewan Ni Mewan Ni Mewan Ni Jadi tetap Mewa Cuman Kita Di kuping Akan terdengar Seperti Mewa 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 Tetap aja Kalau dibahas cepat Mewani Oke Mewani Artinya Kemarin Selanjutnya Ada Besok Kita berhubung Juga Popan Rerea Setara Pendek Ngongu Dengan My egg Oke Jadinya Ini kan dua Konsonan yang bergabung ya Si Popan Dan Rerea Ini ya Karena Rerea Itu bisa digabung ya Jadi Mereka bergabung Akhirnya jadi Satu Konsonan Yang mana Konsonan Yang mengikuti Rules Nada Yaitu Popan Oke Tapi Nada Tandanya Ditaruh di atas mana Di atas Rerea Oke Jadi Popan ini kelas rendah Ya Harusnya dibaca Prong Prong Oke Tapi karena dia Kelas rendah Dan ada My egg Di atas Roreanya Atau di atas Gabungan kedua ini Jadi dibacanya Siang To Prong 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 Oke Selanjutnya Ni lagi Jadinya Prong Ni Prong Ni Jadi ya begitulah Untuk hari ini Kemarin dan besok Yap Segitu aja teman-teman Untuk pembahasan kali ini Bagaimana nih Kekor-koceng May Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Supaya teman-teman Bisa hafal Nama-nama hari Dalam bahasa Thailand Apalagi ya Udah deh Bye-bye Abon khá Abon khá Sub indo by broth3rmax